selamat datang kembali di Autopriman Precious Project channel di video kali ini saya tidak bawa parter-parter saya karena kebetulan saya ada masalah pribadi sama seseorang yang bikin onai tapi sebelum kalian nonton video fullnya jangan lupa klik subscribe like comment dan share Precious Project channel sekarang kita langsung masuk kita cari orangnya nah ini kendaraannya kayak nih sepeda itu kayaknya sepeda mahal aduh bisa sambil piknik kita lupa bawa tikar kita tanya ada sekerumpulan hehehehehe 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 eh chill lihat orang-orang yang lagi berantem gak enggak enggak katanya kita cari sendiri aja enggak tahu kayaknya ini tempat bermain anak-anak hehehehehe oh ternyata kita suka menemukan orang yang dituju lagi latihan oke oke kita samperin aja lah wey kok o o o o o o o Terima kasih telah menonton! 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 kostum player jadi kita bermain kostum jadi kostum karakter Jepang gitu Oh enggak cuman Jepang sebenarnya tapi di ngambilnya karakter Jepang gitu di ngambil lah karena senang nonton film Cross Zero jadi ikutin kayak genji karakter genji seragamnya terus dalamin karakternya jadi jadi genji jadi kalimat wiskopiora itu juga sama kalau dari itu itu awalnya pas lagi beres di acara di Jakarta pas lagi acara di Jakarta di Blok M Jakarta ya itu nama eventnya ini Cisai jadi itu event nasional event cosplay nasional ada pengunjung yang nanya posisi dia kebetulan lagi bawa massa bahwa anggota komunitas pecinta Cross Zero jadi dia nanya genji wes mangan ora eh dijawab reflek di jawabnya Oh iya 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 terus disitu dimikir sama temen kayaknya kata ora itu bisa deh diplesetin jadi kata orang seharusnya kan kalau di filmnya tuh kalau menyerap tuh Oh iya Oh jadi bahasa jepangnya mah horya dipelesetin bahasa Jawa jadi ora hehehe beskopiora-ora jadi iseng awalnya awalnya iseng cobainlah kan pas ngumpul tuh kan bisa dibilang beberapa kota yang ngumpul pecinta Cross Zero bagi pada nongkrong nungguin Edi begitu di datang omairah beskopiora-ora jadi ciri khasnya jadi ciri khas sampai sekarang jadi ciri khas sampai sekarang kemarin juga dengar-dengar nih di kelepisi nasional lagi ya kamu viral juga nih ah katanya tidak takut sama apapun eh giliran sama polisi pasan mori takut hahaha kamu juga punya komunitas motor apa namanya Minerva MIB Minerva independen Bandung itu masih aktifnya masih aktif sebenarnya itu Edi ngikut di komunitas itu Oh masih aktif tapi ya aktif terus pasan mori itu sama komunitas atau enggak ada acara siapa kebetulan waktu itu enggak sama komunitas karena jadi dapat undangan langsung dari yang pembuat acaranya Oh terus lagi satu pendirinya lah tragedi bisa sampai masuk berita itu itu gimana ceritanya itu itu eventnya itu bisa dibilang pecah-pecah karena targetnya cuman 100 atau 200 motor yang datang ternyata nyampe ribuan buah jadi karena posisinya mereka datang juga enggak nggak pada pakai masker gitu kan terus ada anak kecil juga pakai dilaranglah sama ke polseknya itu kebetulan di lagi jadi MC disitu pas nanya gitu ya pertama kali lagi apa pertama kali jadi MC langsung dibubarin gagal jadi itu kebayang ya Edi lagi nantangin klub-klub motor tuh terus MC yang satunya nanya yang berani lawan banyakan gini langsung dijawab nggak ada kata takut baru beres ngomong kayak gitu langsung datang ke polseknya kapolseknya ngomong berhenti 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 Oh wassalam media berarti kelemahan Edi ketahuan kalahnya sama kapolsek ah 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 aturan tetap harus diikuti Iya tapi bener cuman salut lah buat takya Edi dari awal sampai sekarang dia tetap mempertahankan karakternya dengan karakter Genji ini viral tambah yang kemarin ya orang-orang jadi tambah tahu siapa tak ya Edi ini cuman kalau yang belum tahu sok aja kerumahnya dimana rumahnya kalau rumah Edi jangan-jangan ada dimana-mana juga kan bilangnya orang Indonesia di Aceh ada yang jelas rumah Edi ditinggal nggak dibawa-bawa Oh iya itu udah jelas itu berat Bro hehehe kalau orangtua itu edikan masih tinggal sama orangtua di Tanjung Sari Kabupaten Sumedang Oh di Sumedang ya Tanjung Sarinya sih lebih tepatnya tapi seringnya di sini sekarang di kota baru di kota baru jadi buat kalian yang pengen kenal dekat dengan tak ya Edi terus Edi juga kan bisa koreo fighting ya buat kalian yang mau diajarin koreo fightingnya kayak gimana ketaknya diajar lebih lebih tepatnya bukan mau diajarin kalau mau belajar bareng-bareng ayo maksudnya belajar bareng-bareng hehehe soalnya dia juga masih belajar Oh begitu jadi gimana nih udah jadinya berantem udah siap buat ngelawan Edi siap udah bawa oke Edi nggak usah pakai inilah tangan kosong Oh gitu kalau tangan kosong ya udah nggak jadi berantemnya kenapa kita silaturahmi aja hehehe damai hehehe hehehe takut saya kalau tangan kosong saya pakai alat Oh nggak jadi masalah mendingan kita bersahabat aja karena cari musuh itu lebih mudah dibanding mencari persahabatan ya aja jadi musuh mah gampang cari musuh mah gampang gampang lagi jalan di tempat orang rame toyor aja kepalanya jadi musuh kita lempar rokok ya hehehe ke mukanya hehehe pokoknya jangan lupa untuk kalian yang pengen tahu seputar info tak ya Edi bisa di follow ya Instagramnya apa Edi santoso EPS nah jangan yang lain karena yang lain itu akun fake ya kalau Youtubenya takia Edi official terus pantangin karena ada series yang akan dirilis series yang ngegantung ya ngegantung ngegantung itu war of game pasti kalian kalau yang sering nonton channelnya pasti tahu pantangin aja terus dan jangan lupa subscribe juga yang official channel precious Project Bandung itu ada Instagramnya juga preciousproject.bdg ya jangan lupa subscribe like comment dan share YouTube kami berdua dan Instagramnya juga jangan lupa tunggu dulu bdg itu apa bedegong badag hahaha 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 oke sampai jumpa lagi nanti di next video dengan saya Agus Nino saya tak ya di jangan lupa pokoknya terus pantangin channel-channel kita ya kalau enggak enggak di hantem hahaha tunggu dulu sebelum tutupnya ditanya dulu buat kalian yang nonton wes ngopi ya wih tapi sebenarnya tadi bohong apanya bohong saya emang nggak mau berdamai anjir ee-e-e-e-e-e gak apa-apa nah wajib aww Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton